Persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar. Maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Sudara penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas itu kepastian hukum itu antar pengusaha-penguasa elit, penguasa-penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang pindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya ke depan mari kita lakukan ini. Kalau sudara punya tekat untuk ini maka bisa kita lakukan bersama-sama. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.